Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin bolu pisang kukus ini bikinnya gampang tanpa mixer dengan menggunakan takaran sendok cukup diaduk-aduk aja hasilnya sangat empuk dan juga lembut nah ini bolu pisangnya berserat kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya sampai selesai ya sambil donton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe pertama siapkan wadah masukkan 100 gram pisang disini aku pakai pisang lumut pastikan pisangnya itu bener-bener matang masukkan 7 sendok makan gula pasir nah ini akan aku aduk sampai gulanya itu larut pastikan gulanya itu bener-bener laut ya dan pisangnya itu harus bener-bener matang nah kalian boleh pakai jenis pisang apa aja tapi kalau menurut aku kalau kalian pengen si bolu pisangnya itu berserat gunakan pisang lumut pisang raja pisang uli ataupun pisang Ambon nah ini gulanya udah larut udah tercampur rata seperti ini masukkan dua butir telur nah ini kita kocok sampai si telurnya itu berbuih ya atau berbusa nah kalian jangan skip video ini supaya ntar bolu pisangnya itu berhasil untuk resep lengkapnya akan aku tulis di description box nah jadi pisang itu nggak semua jenis pisang bisa dibikin bolu apalagi kalau bolunya itu pengen ada seratnya nah jadi pastikan pisangnya itu bener-bener matang kalau bisa sih kulit pisangnya itu udah menghitam nah ini adonannya udah berbusa seperti ini atau udah berbuih sekarang aku akan ayak bahan keringnya masukkan 1 sendok teh baking soda atau soda 3 kue setengah sendok teh garam 11 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru nah ini sekitar 110 gram ya lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk kalau nggak ada bisa pakai 1 saset susu kental manis nah kenapa ini diayak supaya tidak ada adonan yang bergerindil nah lalu aku akan masukkan 10 sendok makan minyak atau sekitar 60 ml nah untuk baking soda atau soda kue nya itu nggak bisa diganti dengan baking powder karena hasilnya akan beda nah ini kita aduk sampai tercampur rata nah di teknik ini kalian harus bener-bener aduknya itu tercampur rata tidak ada tepung terigu ataupun minyak di bawahnya ya supaya bolunya itu tidak bantat nah sekarang akan aku aduk dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas supaya tidak ada endapan tepung terigu dan minyak di bawahnya nah disini aku udah siapkan loyang ukuran 18 cm yang udah diolesi dengan margarin lalu dikasih taburan tepung terigu supaya nggak lengket nah kalau pengen hasil bolunya itu lebih tinggi bisa menggunakan loyang ukuran 16 cm nah disini aku sambil panaskan kukusan supaya kukusannya itu bener-bener panas pas dipakai nah lalu hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap bisa keluar nah disini aku udah panaskan kukusan ini kukusannya udah panas lalu masukkan bolunya nah ini akan aku kukus selama 35 menit menggunakan api sedang nah ini udah 35 menit hasilnya seperti ini bolunya itu ada serat hitamnya ya nah selagi panas aku akan keluarkan bolu dari loyang nah hasil bawahnya seperti ini lalu ini akan aku balik bolunya nah ini bisa kalian lihat tekstur bolunya itu empuk lembut gemoy dan ada serat selamat hitamnya ya nah sekarang akan aku potong bolunya nah ini pas dipotong kelihatan banget kalau bolunya itu empuk dan juga lembut meskipun ini tanpa mixer ya bikinnya nah seperti ini sekarang akan aku cobain nah ini bolunya enak banget pokoknya kalian wajib cobain ya nah segitu aja video dari aku semoga videonya bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih